Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara menghitung rata-rata data berkelompok pada statistika. Bagian pertama, untuk contoh kasus yang akan kita kerjakan adalah kita akan menghitung rata-rata data berkelompok dari sales quantity yang sudah dalam bentuk rentang distribusi frekuensi dan ini adalah form quantity jadi jumlah perusahaan dan ini adalah jumlah penjualan. Jadi datanya seperti ini, kemudian ditanyakan hitung rata-rata data berkelompok di atas. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min dari data berkelompok kita menggunakan rumus sigma frekuensi i dikali xi, xi ini adalah nilai tengah per sigma fi. Kita lihat bahwa di sini untuk frekuensi kita sudah ada tinggal kita mencari nilai tengahnya. Jadi boleh kita cari nilai tengah dalam kurung x. Baik, cara mencari nilai tengahnya bagaimana? Sebelum kita lanjutkan, jika teman-teman sobat kena data ingin terus mendapatkan update video terbaru silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, langkahnya cukup mudah. Jadi kita cari nilai tengah dari 100 dan 109. Kalau kita lihat, selisihnya adalah 9. Tinggal 9 dibagi 2 itu adalah 4,5. Jadi 104,5. Atau cara mudahnya juga kita bisa sama dengan 100 ditambah 109, kemudian dibagi dengan 2. Sama ya, 104,5. Kemudian untuk selanjutnya, karena ini adalah distribusinya sama, tinggal kita tambahkan saja. Ini kan jadanya adalah panjang kelasnya 10, 10, 10. Tinggal kita tambahkan saja 10. 114,5. Kemudian 124,5. 134,5. 144,5. Dan 154,5. Kita sudah memperoleh nilai dari X atau nilai tengah. Selanjutnya, untuk menghitung sigma FIXI, jadi kita tinggal mengkalikan saja. Jadi FIXI. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan saja antara jumlah perusahaan dikalikan dengan nilai tengah. Sama dengan 5 dikalikan dengan 104,5. Tekan Enter. Kalau ini kita bisa langsung copy paste rumus perhitungan. Selanjutnya, kita jumlah ya. Yang pertama untuk jumlah F, tinggal kita ketikan formula sum, kemudian kita blok data yang akan kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, dan tekan Enter. Jadi ketemu adalah 50. Kemudian untuk FIXI, kita akan membutuhkan sigma juga. Ini tinggal sama ya. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua data yang akan kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, tekan Enter. Selanjutnya, untuk mencari nilai min sama dengan atau rata-rata data berkelompok, sigma FIXI adalah yang ini ya, kemudian sigma FI adalah yang 50. Tinggal kita ketikan formula sama dengan 6525 dibagi dengan 50. Kemudian tekan Enter. Jadi nilai rata-rata data berkelompoknya adalah 130,5. Jadi berada di sini ya, 130,5. Baik, demikian cara menghitung rata-rata data berkelompok untuk sertifika bagian pertama. Untuk bagian kedua, akan saya berikan tutorial cara menghitung median, dan bagian ketiga cara menghitung modus. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!